Hello guys, balik lagi bersama Arumotovlog Anjay ini berantakan nih Karena untuk video hari ini Gue bakal ngerakit nih Motor gue yang baru, KELAC 250 Ini gue restorasi Ini rangkanya udah jadi semua Di tiganya nih rangkanya Gue powder coating warna silver Asli warna asli rangkanya hitam Ini gue powder coating jadi silver Kenapa powder coating? Kenapa gue gak cat biasa Ya biar lebih kuat aja Karena kalau rangka ngelupas udah repot Jadinya gue ngambil powder coating Daripada cat biasa Ini untuk segitiganya Jadi ini gue restorasi full Ini bodi-bodinya Itu bagian speedonya semua Jadi ini motor gue beli keadaan busuk Ya bisa dibilang busuk lah Rangkanya serba di CFA Mesin di cat, itu mesinnya Terus bodi-bodinya semua di cat Jadi udah bekas motor terabas lah Jadi gue rapi-rapihin Ini juga kaki-kakinya baru gue bersihin nih Ini swing aramnya Sudah gue kincang tadinya tuh di cat Ini swing aram tuh Terus USD semua di cat Warna coklat eh warna-warna tentara gitu lah Makanya sama gue dirontokin semuanya Bila kincang lagi Ini untuk piringan Radiatornya semua udah bersihin Nanti gue tampilin lah foto beforenya Sebelum gue ini Ini untuk mesinnya Mesinnya ini gue kemarin Untuk mesinnya ini kemarin gue vapor blasting Karena ini kemarin mesinnya full Dicet Dicet semuanya full Jadi keliatan jelek Busuk lah pokoknya nanti ada foto beforenya Makanya kemarin gue vapor blasting Vapor blasting tuh disemprot Pake pasir kayak gitu Sama campuran air apa angin gitu Jadinya kayak gini Dia jadi warna aslinya Jadi untuk hasil vapor blasting dia kayak gitu Dia jadi kayak baru lagi Ini untuk ini tutupnya gue Tutup headnya gue powder coating Sama blok kiri kanan Cakep kan? Nanti untuk habis total biayanya Nanti di akhir video lah Pokoknya ini total semuanya tuh Rangka powder coating Vapor blasting sama powder coating mesin juga itu Semuanya udah habis hampir 4 jutaan lah Hampir 4 jutaan habisnya Tapi itu udah semua udah rangka Mesin Terus ini nih Persok semuanya persok gue biruin Sama nge vapor blasting yang kecil-kecil lah Ini kenalpotnya Ini kenalpotnya juga tadinya tuh Dicet juga Jadi pokoknya kenalpot USD, ARM, mesin semua dicet Dicet warna tentara Terus gue vapor blasting Biar ngerontokin warna asli Apa warna cetnya Jadi kembali lagi ke warna aslinya Mengkilat kan? Sama karat-karatnya juga hilang Karena ini motor kemarin gue beli Bekas trabas Jadi Ya gitu lah Kalau motor bekas trabas Di mana-mana pasti Jadi gitu lah Kalau motor bekas trabas Pasti di bagian-bagian dalamnya Penuh sama tanah-tanah merah Makanya kemarin gue restorasi full Ini baut-bautnya Ini standar samping semua tuh Footstep, bracket Ini di powder juga sih Powder coating Powder coating silver Gue sama in kerang lah Ini sekarang udah tinggal rakit Cuma Masih kurang wheelset Tinggal wheelset sama stang Sama gear belakang sih Ini piringannya udah dapet Piringannya gue pake kayak Kelex 150 Karena kalo kelex 250 Gak ada yang jual piringan kayak gini Adanya piringan ori Jadi gue ngakalin pake kelex 150 Cuma ini Tengahnya di bubut tuh lingkarannya Ada bekas bubutan Digedein sedikit Untuk jarak lubang Untuk jarak lubang ininya tuh beda Ada yang sama Cuma kurang Ada yang gak pas gitu Jadinya gue bikin lubang baru Di tromol Nih Untuk ininya Nanti gue liatin lah Kalau wheelsetnya udah jadi Besok mungkin jadi Terus ini Ini tanky Tanky juga gue chat ulang semua Itu shock belakang Pokoknya semua gue serba chat lah Ini body-body juga Ini spagot belakang Ini gue hitamin Tadinya tuh Bekas chat juga ini Jadi Bodinya juga sama orangnya Di chat Di chat warna tentara gitu Kenapa ngambil yang kayak gini Kenapa gak beli yang udah jadi Karena kemarin dapat harganya murah Gue dapet cuma 20 juta 22 lah 22 juta Udah lengkap itu Surat-surat STM KBPKB Semua lengkap Sampai bukunya Semua buku service itu Semua masih ada Kuncinya masih 2 Makanya gue ambil Terus untuk mesinnya juga Kemarin Masih Mulus Masih suaranya masih halus Masih enak Terus kayaknya belum pernah Belah mesin juga Karena baut-baut tengahnya ini Masih Bagus lah Belum ada bekas kunci-kunci Jadi kayaknya belum pernah belah Tapi gak tau ya Cuma gue Cobain kemarin mesinnya enak Tenaganya enak Langsamnya normal semua Terus untuk kaki-kaki juga Normal Gak ada bocor Masih impuk Makanya kemarin gue gak berani ambil Karena PRnya cuma yang Ngebersihan doang Kayak Ngechat rangka Kayak gitulah Makanya gue berani ambil Nanti gue Bahas lah Total semuanya Berapa sama motor Di akhir video Ini udah tinggal rakit Cuma kita rakit yang ada dulu Nungkit kaki-kakinya Arem semua Yang ada disini Nanti sisanya Baru mesin Sama Wheel set Sama kabel body juga Ini rangka Ini rangka aslinya hitam Ini rangka aslinya hitam Cuma gue silverin Bikin silver Karena Kalau kayak lag 250 Kayaknya lebih cakep Kalau silver Rangkanya Sudah Ini gue rakit dulu Nanti kita lanjut lagi Kalau udah Setengah kerakit lah Sama kalau udah Ada wheelset Ini Ini Sudah sekitar Dua mingguan Ya hampir sebulan lah Pokoknya Karena emang Nge-powder coating Sama vapor blasting Lumayan lama Nanti gue kasih Nanti gue bahas lah Kenapa gue ngambil Kaelek 250 Nanti gue bahas Nanti gue bikin video ini Oke Nanti gue and get an x-ray What's wrong with me I just feel weight Pushing on my chest And I squeeze Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk See here I should celebrate Think I could change My mind Maybe elevate Living life Everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock And a hard place Do I work hard Or live at my pace You're only young once Yeah that's all great But I also wanna teach you Where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait no It's living with no shame Wait no It's sleeping in on Sundays I guess it's different For each of us And it's okay Well I just wanna be happy How'd I get there Hmm Glad that you asked me I think it's different For everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose To overcome But try to do what you love When it's said and done Cause there's so many Differences in each of us Trust your gut It can show you what you want Living life Everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need For some better days Yeah All I need For some better days Cause all I want Nah okay guys Ini dia untuk hasilnya Ini udah hasil jadinya sih Kemarin Ini udah sempet gue pake selama Ya hampir 2 mingguan Hampir sebulan lah Karena kemarin pas beres Nggak langsung gue rick Apa lanjut videonya Karena masih ada beberapa part Yang belum gue pasang Kayak engine guard Terus diri belakang kemarin Karena emang masih nyari Makanya baru Sempat gue lanjutin sekarang Tukletan Tukletan Di bagian pipa Ethernal podnya Udah Mulai menguning Kan Kayak coklat Kayak gitu Karena udah dipake Hampir sebulan Ini gue ngerekamnya Pake iphone Tadi gue pake gopro Tapi gue pake memori lagi Bego Bego Tuh Memorinya ketinggalan Coba lupa Jadi lah gue pake hape aja Ngerekamnya Pada bulat balik ya kan Jadi ini dia Untuk hasil Jadinya Kayak gini Ini udah Beres Restorasi semua Udah tinggal Dekal aja sih Cuma untuk nanti video dekalnya Terpisah Karena emang dekalnya Belum beres Masih proses desain Jadi gue review Kayak gini aja Biar nanti Bisa gue bikin beda Bikin videonya beda gitu Untuk pemasangan dekalnya Jadi kemarin tuh Apa aja sih Yang di restorasi Kemarin tuh Yang di restorasi tuh Rangka Terus kaki-kaki Karena kan Ya kondisi sebelumnya Ini motor kan Apa udah Full cat kan Dari mulai Kalau rangkanya Nggak di cat kemarin Rangkanya asli Bawaan hitam Cuma gue cat Apa jadi silver Yang kemarin tuh Yang di cat itu ini USD Terus Apa Swing arm Ini gue Kasih Pen remover semua Dari USD nya Karena kemarin bekas cat Dan untungnya kemarin tuh Cat nya tuh Bukan cat abal-abal Kayak cat Apa ya Cat-cat Semprot biasa lah Kemarin tuh cat nya lumayan bagus Jadi pas di Remover tuh dia gampang Karena kalau pakai Cat biasa Yang kayak Pilok gitu Itu kalau di remover Lumayan susah Kemarin lumayan gampang Berarti cat nya bagus Terus ini juga Di bagian body Kemarin juga Di cat Sama gue Dirontokin pakai Pen remover yang khusus ABS Untungnya ada Kemarin gampang Apa ngelotokin Cat bodinya Ini warna aslinya Kemarin bodinya itu Yang Hijau hitam Hitam hijau lah Jadi atasnya hitam Sini bawanya hijau Itu orinya Karena ini kan kayak Elek 250 yang 2012 Mesinnya KTK1 Ini kemarin gue dapet Kondisi mbuluk Harganya Ya 22 juta Kemarin Karena orangnya awalnya Jualnya ke 30 30 Terus turun Terus sampai Ke 25 Pas ke 25 Gue Chat Gue tanya lokasi Ternyata lokasinya deket Akhirnya yaudah Gue nego Gue cek unit Gue nego Awalnya 20 Gak dikasih Yaudah 22 Dan bonusnya Gue dapet Ini nih FMF Powercore 4 Bawaan motor Ini lumayan harganya Silinsernya aja Yang 4 sampai 5 jutaan Belakangnya aja Belakang ini doang Kalau full system Sampai depan Itu harganya 8-9 jutaan Kalau FMF Powercore 4 Sama Ya tipe Tipe-tipe FMF lah Kayak gini Itu harganya Pasti kalau full system Di atas 5 juta Tapi ini gue dapet Cuma selinsernya aja Heedernya dia pake yang Heeder bawaan Ori Karena katanya Emang lebih enak Pake header Ori Ketimbang header FMF Kalau FMF emang Terlalu gede Jadinya ngempos Makanya ya Lumayan lah Dapet selinsernya aja Udah harga berapa Ini suaranya enak Nanti Nanti Kita cek sound suaranya Enak ini suaranya Jadi ya Kalau di total-total Motor sama restorasi Biaya restorasi Semua sampe jadi Kayak gini tuh Habisnya ya Palingan kisaran 33 33 juta lah Kisaran segitu ya Gak lebih dari 33 lah Eh gak lebih dari Ya kalau lebih Paling di bawah 35 lah Gak lewatin Gak ngelewatin 35 Itu udah semua Udah sama motor Sama biaya restorasi Terus Ngemodif Kayak gitu Jadi Ya termasuk murah lah Apalagi surat-suratnya lengkap STNKPKB Semua fakturnya masih ada Kuncinya juga kemarin Masih 2 Sama Buku-buku servisnya Masih lengkap lah Makanya Gue berani ambil kemarin Nah Ini Jadi ini yang diganti tuh Kemarin Udah pasti gue Chatnya rangka Ini rangka Terus Mesin Karena mesin kemarin kan Bekas di chat semua Dari atas sampai bawah Makanya di Vapor blasting Di vapor blasting Itu kayak di Remover lah Terus vapor blasting Kemarin udah sepaket Sama powder coating Blok kiri kanan Nanti gue kasih lah Apa tempat Vapor blastingnya Dimana Ngepowder coatingnya Dimana Sama Belanja Apa Beli spare partnya Dimana Nanti di akhir video Kalian liat aja Nanti gue spill Tempatnya Jadi ini kemarin Yang di Yang di ini tuh Chat Rangka Powder coating Jadi warna silver Karena bawahnya hitam Kenapa warna silver Karena gue lebih senang Kalau Kelek 250 Warna silver Langkahnya lebih Lebih cakep aja lah Keliatannya Terus velg Sudah pasti gue ganti Ini gue pakein Scarlet Depan belakang Depan ukuran 300 Belakang 425 Tadinya Depannya mau gue pakein 350 Cuma Terlalu mepet Pasti Karena ini aja udah Tuh Sudah mepet Ini 300 Bannya gue kasih 110 Ini kalau pake Ban 120 Mepet nih Makanya tadinya Nggak jadi gue pasangin Velg 350 Gue pasangin Velg 300 Tapi kalau Untungnya kalau Velg 300 Kayak gini Itu dia Handling motor Lebih enak Buat nikung kiri kanan Buang kiri kanan Lebih enak Lebih nyaman Motor juga Lebih lincah Ketimbang Pake velg 350 Yang lebar Itu Apa jeleknya itu Handling motor Nggak enak Nggak lincah lah Nggak bisa Selincah Kalau pake Velg 300 Kalau depannya Karena kan Terlalu lebar kan Kalau untuk Kalau untuk depan 350 Cuma kalau Untuk tampilan Emang Lebih cakep Kalau depannya 350 Cuma yaudah Pasti Ngilangin Ngurangin Handling motor Kurang enak Makanya ini Gue pakein 300 Trombolnya Gue pake yang Ori Ini cuma Gue repaint Blue Candy Untuk jari-jarinya Ini gue pake ROZ Ini yang gede Yang napple gede Biar lebih Apa ya Keliatan Lebih Berisi aja Kalau pake jari-jari Yang gede Dan ini Cakramnya Gue pakein Thor yang CNC Warna biru Ini pake punya Apa Ini pake punya KLX 150 Karena Tau sendiri KLX 250 Dia nggak ada Spare part Aftermarketnya Bukan nggak ada Ada cuma Paling 12 12 lah Nggak terlalu banyak Makanya ini Gue ngakalin Pake KLX 150 Yang dirubah itu Cuma Ini Gue tambahin Lubang baut Karena yang kepake Dari lubang bautnya Yang di piringan itu Cuma Eh Yang di tromol itu Cuma kepake dua Jadinya gue bikin lubang baut Baru di tromol itu ada empat Gue bikin lubang baut Baut baru empat Terus gue drat Kenapa Kenapa nggak dilubangin piringannya Karena kalau gue lubangin piringannya Nanti Keliatannya kayak Nggak rapi gitu Ada Lubang yang nggak keisi Makanya gue Lebih milih Lubangin tromol Karena yang nggak akan Ngilangin kekuatannya Ini gue tambahin Lubang baru itu Satu Dua Tiga Empat Jadi yang kepake Lubang orinya itu Cuma dua Gue bikin lubang baru Di tromol Biar lebih rapi aja Jadi biar keliatannya Kesannya tuh kayak apa ya Kayak Bukan piringan Akal-akalan lah Jadi piringan PNP gitu Jadi untuk piringannya Gue ngakalin pake KLX 150 Sama ini Diameter tengahnya ini Dibubut sedikit Kalau nggak salah Digedein sedikit Terus Ini untuk Bracketnya nih juga Bracketnya gue pake KLX 150 Cuma Ditambah daging Di bagian atas Karena kalau Orinya KLX Dia kurang tinggi Kurang ke atas Cuma gue tambahin Daging di bagian sini Ini full gue Ngakalin sendiri Gue ke tukang bobot Sendiri Pokoknya serba Sendirilah Terus untuk bagian Gear Gear belakang Ini gue pake ROZ Ini punya WR juga Gue ngakalin pake WR 155 Kenapa enggak pake KLX 250 Karena Kalau untuk KLX 250 Dia enggak ada warna biru Adanya cuma warna hitam Hijau Sama apa gitu Anjing cowo Ada apa aku Bang San Ini mah harus ditambal Harus tambal Cari tambal tubles Ini mah Untungnya pake Untungnya pake ban tubles Jadi ini kan Velgnya apa Bannya depan belakang Gue tublesin Enggak pake ban dalam Kayak gini untungnya Jadi ada kawat Asal jangan dicabut aja Dia enggak bakal keluar anginnya Yang paling Mau enggak mau Ini harus ditambal Gue harus nyari tambal tubles dulu Jadi balik lagi Ini tadi Gearnya gue pake WR Karena Biar ada warna biru Emang sama bang Kalau sama WR Sama Untuk Gearnya sama Dia itu persamanya WR Berarti mah YZ YZ KX Itu lubang Gearnya sama Lubang bautnya Ini 1 2 3 4 5 6 Posisinya itu Lubangnya sama Cuma bedanya Diameter tengahnya Ini aja Diameter tengahnya Kalau yang WR Dia lebih kecil Kalau yang KLX 250 Atau KX Dia lebih besar Jadi otomatis Harus ngebubut Lubang tengahnya Ini sedikit Kalau enggak salah Kemarin dibubut Sekitar 2 mili Sekitar 2 mili Doang dibubut Biar bisa masuk Ke tromolnya Karena gue pengen Warna biru Kalau warna hitam Aduh Kayak kurang Gitu sama velg Kecuali kalau velgnya hitam Ini untuk swing aramnya Gue poles Kemarin gue remover Terus gue poles Pake autosol Biar agak mengkilat Ini Ini juga powder coating Pokoknya yang di mesin Ini warna biru Ini Ini Terus Yang blok Sebelah sini Ini Ini Biru-biru ini Sama tutup head Itu semua powder coating Ini juga Powder coating Kenapa Biar lebih kuat Karena kemarin juga Bonus Karena gue Paket Paket Banyak Jadi gue dapet bonus Gue warna ini Cuma Kalau untuk powder coating Warna kayak gini Dia agak lebih mahal Ketimbang warna biasa Kayak gini Atau warna kayak gini Kenapa Karena warna kayak gini Dia import Kalau warna kayak gini Lokalan juga ada Serbuknya Serbuknya itu Import Kalau warna kayak gini Serbuknya yang lokal ada Kalau yang kayak gini Gak ada Adanya import Jadi kemarin gue dapet Sepaket Ini gue powder coating Biru Terus footstepnya juga Ini semua Kayak gini Ini gue powder Ini juga powder Biar lebih kuat Ketimbang Kalau cat biasa Ya mungkin Cat biasa juga bisa kuat Cuma itu kan Prosesnya harus Apa ya Nunggu keringnya Benar-benar kering Benar-benar keras itu Lumayan lama Biar dia Apa bisa dapet Tekstur kerasnya Jadi Ya daripada gue nunggu lama Sama Gue gak mau ngambil resiko Takutnya nanti Pas proses pemasangan Ada Kesenggol Terus lecet Atau apa Atau ngelupas Nanti repot lagi ya Jadinya udah Gue Powder coating aja Emang Sedikit lebih mahal sih Untuk powder coating Kemarin tuh Kalau rangka aja Itu 900 ribuan Kalau Vapor blasting Mesin Itu Berapa ya kemarin Eh rangka kemarin Powder coating 800 Kalau gak salah Vapor blasting Mesin 900 Itu udah sepaket Vapor blasting Sama gak powder coating Blok kiri kanan Itu udah sepaket 900 ribu Itu gue dapet Lumayan murah Di powder coating Ciwi Day Kalian bisa cek aja Di instagramnya Kalau mau Apa Kepoin Terus Yang diganti Apalagi ya Kenal pot Enggak sih Kenal pot Udah bawaan motor Tromol Ori Gue cet Gue ripen Depan belakang Paling ini stop lamp Ini stop lamp Gue bikin sendiri sih Ini pake stop lamp Yang 3 in 1 Nih Paco Mat Nah ini stop lamp Gue pakein Yang 3 in 1 Cuma dia yang model Transformer gitu Tapi cakep sih Ini gue bikin sendiri Platnya juga gue bikin sendiri Tadinya gue jual Cuma gue cuma bikin 4 biji yang gue jual Gak gue bikin lagi Karena Mesen lampunya Kelamaan Jadinya yaudah Gak gue bikin lagi Terus ini Jok Ini banyak yang bilang nih Joknya diratain bang Cuma kalo kata gue Dia lebih cocok Kayak gini sih Dia lebih masuk Sama bodinya Kalo nunggiin kayak gini Apa Checklist apa Model kayak gini Ketimbang diratain Bayangin aja Kalo lo ratain nih Segini kan Busanya Mau tebal Mau setebal apa Cok Busanya kalo diratain Segini Keliatannya kan lucu gitu Karena gue udah pernah liat Kerek 250 Diratain busanya Malah jelek Makanya yaudahlah Gue giniin Karena kalo kayak gini juga Posisi duduknya Lebih enak Lebih nyaman Udah sih Paling yang diganti Cuma itu doang Velak Scarlet Depan belakang 300 Eh 300 425 Gue lupa Belakangnya pake 425 Untuk bannya Lupa ya Bannya ini pake Corsa Corsair 93 Depan belakang Untuk yang depan Ukuran 110 Per 70 Jadi dia lebih tinggi Kalo yang belakang 150 Per 60 Jadi Buat kalian yang pengen Nyari ukuran ban Gue saranin Ukuran ban depan Lebih tinggi Daripada ban belakang Jadi kalo misalnya Ban depan Per 70 Ban belakang Per 60 Biar apa Biar handling motor Lebih enak Buat nikung Lebih enak Terus kalo ban depan Per 70 Juga Dia lebih aman Gak Kalo per 60 Kan dia jadi tipis Segini nih Tipis kalo per 60 Itu pengalaman gua Motor gua Dua-duanya pake ban depan Per 60 Itu velg depan Pasti peang Terus Kalo ngantam lubang Udah langsung Velgnya peang Jadi harus dibongkar Harus dipress lagi Itu gak enaknya Kalo pake ban Per 60 Jadi gue saranin Buat kalian Kalo yang nyari ban Untuk bagian depan Gue saranin Ambil yang per 70 Jangan per 60 Karena Rawan peang Velgnya Karena dia Tertipis kan Terus bannya Corsair 93 Tadi Terus Ini sih Stang Naikan Cuma gua gak tau Ini tipe nya apa Pokoknya gua cari yang low Yang bener-bener pendek Karena kan Posisinya ini Racer nya permanen Jadi harus pake Sambungan racer Kalo mau pake stang fatbar Jadi otomatis Kalo pake sambungan Jadi lebih tinggi Dan kalo jadi lebih tinggi Berarti gua harus cari Stang nya yang pendek Yang low Biar apa Biar keliatannya lebih cocok Karena kalo ini tinggi Terus ditambah stang nya tinggi Itu keliatannya jelek Lucu Makanya gua cari stang yang bener-bener pendek Dan dapatnya ini Naikan Naikan yang low ini Cuma ini busanya Gua dapet yang merah putih Karena warna biru Habis yaudah Daripada gua Nunggu kelamaan Motor gua gak jadi-jadi Jadi yaudah Gua ambil yang warna Merah putih Nanti tinggal di Dekal aja lah Gampang Ini udah mau hujan lagi Anjar Tapi gua buru-buru nyuci Takutnya hujan lagi Karena kemarin hujan Biar apa Sempet Biar selesailah videonya Terus ini bilet Ini untuk biletnya gua pake Aduh gak bisa spill Nanti Untuk spill cahaya biletnya Ada videonya sendiri Udah gua bikinin Ini gua bikin sendiri biletnya Nih Ini full RGB Jadi kalo kalian Mau bikin bilet Gua biasanya bikin buat WR155 sih Karena Apa ya Biar lebih gampang aja Aduh Emang kalo Kayak lagi 250 agak keras Harus di keatasnya Jadi buat kalian yang mau bikin bilet Mau ini Pesan bilet Kita sampe aku aja DL Atau WA juga sih Nah Ini biletnya yang full RGB Jadi ini Wai nyala co Lampunya Ini yang full RGB biletnya Jadi Warna Ring ininya Bisa diganti Dari HP Via HP lah RGB Bluetooth Ini gua bikin sendiri Biletnya Jadi buat kalian yang mau bikin Bilet kayak gini Buat WR155 Buat KLX CRF atau WR Bisa langsung aja DM ke gua Anjay promosi Ini sekalian promosi Gak apa-apa sih Dan ternyata Emang kalo pake bilet Tampilannya gak pernah gagal Dia Aduh Kayak sangar gitu Tampilannya Kan Tampilannya lebih sangar Kalo pake bilet Dan Apa lagi ya Oh ini Engine guard Lupa gua Engine guard nih Gue pake yang aluminium Cuma Kemarin Apa ya Buatan apa Gua lupa lagi Ini gua beli di Tokopedia Harganya 600 ribuan Kalo untuk selang radiator Ini Samko-samkoan Yang meteran gitu lah Karena Ya lebih murah aja sih Ya karena Kalo mau ditanya kuat Masalah kuat atau enggak Ya kuat Kuat aja sih Ini mah Selang radiator Yang WR gue aja Udah berapa tahun 3 tahun Gak diganti-ganti Aman Itu paling warnanya doang Yang pudar Untuk selang radiator Gue beli yang Samko-samkoan Terus Apa lagi ya Oh ini doang sih Cover sirip radiator Gue Repaint semua tuh Sirip radiator Kiri kanannya Gue repaint Biru Karena agak buta aja Biar lebih berwarna Tutup tanky Ini gua Pake Ori Cuma gue repaint juga Warna biru Ini Ini powder coating Kalo kayak gini Repaint biasa Kalo yang plastik Kayak gini Dia kayak gini Karena Kalo untuk plastik Dia gak bisa dipowder coating Kenapa Karena pasti meleleh Kalo powder coating Itu prosesnya Ditabur bubuk Disemprot bubuk Terus dipanasin Di suhu berapa Jadi otomatis Kalo plastik Dia pasti meleleh Pokoknya yang bisa dipowder coating Itu cuma bahan besi Besi-besi kayak ginilah Metal Almonium kayak gitulah Yang anti panas Yang gak bakal meleleh Atau apalagi kalo dempulan Kalo ada dempulan Kayak gitu Gak bisa dipowder coating Itu karena pasti dempulnya Langsung Habis kebakar Ya kepanasan lah Kayak gitu Gue Kenapa gue ngambil motor ini Nanti gue bahas lah Pokoknya Ya salah satunya karena Nyaman aja bawahnya Gue nyobain punya temen Waktu itu nyaman Enak Buat Apa ya Buat hari-hari kayak gitu Lebih enak lah Makanya ya Gue ngambil motor ini Nanti sekalian gue bahas lah Apa sih Bedanya Sama yang gas-gas gue Yang 250 Karena banyak yang nanya Untuk masalah tenaga Kayak gitu Tenaga Begalakan mana Antara kayak 250 Ini sama yang gas-gas gue Nanti gue bahas Di video selanjutnya Video terpisah lah Pokoknya Sekarang kita cek Sun dulu Sub indo by broth3rmax Sudah Sudah nanti kita dimarah lagi Takutnya dimarah co Pokoknya Pokoknya kalau Kelek 250 Kalau pakai FMF Terus ada Kayak ciri khasnya gitu Beda kalau kayak Kelek 250 Pakai Norifumi Kayak gitu Suaranya kayak beda Pokoknya karakter Suaranya beda Lebih ada ciri khas Kalau pakai FMF Makanya ini Kemarin dapat Hoki Bonus Dari motor FMF Powercore 4 Jadi gue gak perlu Beli kenalpot lagi Udah dapat kenalpot Bagus lah Pokoknya Oh iya sama ini Terakhir ini saklar Karena kemarin Gak ada saklar orinya Jadi gue gantiin Ini saklar Pak kiri Pakai Fiction Original Kanan Sabre juga Dua-duanya Kiri kanan Ori Kenapa? Karena kalau pakai saklar Yang murah-murah Gue jamin Pasti sebulanan Bakal rusak Jadi mending Ori aja Kalau untuk saklar Kayak gini Kelistrikan Ini cuma ini Saklar radiatornya Gue ganti Karena kemarin Gue beli yang 30 ribuan Yang lampu-lampu LED Itu rusak Belum ada sebulan Jadinya udah gue ganti Yang ini dulu Untuk sementara Sambil gue nyari saklar Yang bagus Terus untuk handle Ini gue pakai KLX150 Merk Expedition Cuma ini bawaan motor sih Karena masih bagus Jadi gak gue ganti Cuma nanti gue pengen Cari yang warna biru Handlenya Ini dia sama Kayak KLX150 Ini rumah handle Gue tetap pakai Ori Karena Biar lebih rapi aja sih Udah sih Paling itu doang Yang diganti Untuk mesin Full standar Full original Gak gue otak-atik Kemarin Cuma nanti rencananya Mau gue Agak tune up dikit Paling yang naikin Kompresinya sedikit Karena ini motor Meskipun 250 Tapi kompresinya Dia kecil Cuma 10 Kalau gak salah Jadi emang tenaganya Kalau untuk standar Ting-ting kayak gini Agak boyot Sama tenaga atasnya Juga agak kurang Karena emang Kompresinya ini kecil Motor Cuma 10 Pakai Pertalight Pake Pertalight pun Masuk Ini motor Makanya emang Ya karena emang Ini motor Kalau mau dibilang Untuk Ini sih Lebih ke Spek buat Turing sih Turing adventure Kayak gitulah Makanya kompresinya Mungkin dikecilin Karena Ya kalau kompresi Gede-gede Nanti Di daerah-daerah kecil Mau nyari Pertamax turbo Dimana gak ada Makanya kompresinya Dibikin kecil 10 Cuma nanti Kalau udah di tune up Ini bakal Lebih galak Tenaganya Cuma nantilah Tune up Paling naikin kompresi Doang Sama porting Sedikit Udah sih Gak perlu diborap Ngapain diborap Mau udah 250 kayak gini Mau diborap berapa 300-400 Ngapain Oke Jadi rubahannya Cuma itu doang Yang gue ganti Jalur roda nih Jalur roda depan belakang Gue custom sendiri Gue pakein yang KLX Terus gue pake asdrat Kayak gitulah Ini tinggal dekal doang Untuk nanti Video dekalnya Terpisah lah Kalau udah beres Dekalnya Oke Dikarenakan ini udah Mulai mendung Tucuk Wow Jadi sekarang Gue mau balik dulu Jadi untuk video hari ini Sekian Segitu aja Ini motor Kalau diliat dari belakang Tuh Kayak apa ya Kayak seksi gitu Tuh Semuk gitu Ganteng lah pokoknya Ini motor Tinggal dekal doang Oke Jadi mungkin Untuk videonya segitu aja Yang gue ganti Gak terlalu banyak Yang gue ganti Ini motor Karena PRnya kemarin Cuma ngerapihin doang Cet-cet Serba banyak Cet lah Cuma Cet rangkas Karena kemarin PRnya cuma Ya kayak ngerapihin doang Gitu Karena emang Kotor Buluk Motornya Jadi Gue rapihin doang Cet ulang lah Untuk mesin Alhamdulillah kemarin Gak ada PR Mesinnya masih halus Masih Enak lah Jadi untuk mesin Dia masih halus Masih Orisinal Belum diotak-atik Jadinya Aman Karena kalau Masalah PR di mesin Aduh PRnya itu udah Lumayan Karena tau sendiri Untuk motor ini Dia spare partnya Bukan lumayan mahal Sangat mahal Apalagi bagian mesin Tuh gak ngotak Bagi Apa Spare partnya Apalagi headnya doang Headnya doang aja Ini udah 3 juta 4 juta Itu head Copotan ya Kalau gak salah Makanya kalau PRnya Di mesin nih motor Udah rudet Udah super super rudet Karena Harganya gak ngotak Spare partnya Pokoknya nih motor Harga spare partnya Gak ngotak Tapi ya Insya Allah Kalau motornya sering dirawat Perawatannya bener Olinya bener Dia pasti bakal awet lah Oke Nanti untuk video Test ride nya Ada lagi Karena udah gue bikin Kemarin videonya Cuma karena Gue mau beresin dulu Video yang ini Jadi nanti gue upload Setelah video ini Pokoknya video gue Test ride Sama nyobain bilet Jadi kalau kalian Mau bikin bilet Langsung aja Jepri ke instagram gue Oke Jadi cukup Sampai disini aja Untuk video hari ini Tuh liat Aduh Udah mulai hitam Tadi baru cuci Bapak baru beres cuci motor Makanya gue Buru-buru nih Kejar bikin video Takutnya keburu hujan Yang penting udah Bikin video aja Mau hujan Mau hujan atau enggak Yaudah terserah Oke Nanti kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Tentunya dengan Motor yang baru Karena WR gue ada di Papua Gue lagi di Bandung Jadi gue cuma bisa Ngonten pake motor ini Jadi jangan tanya-tanya lagi WR dimana Karena gue capek balesnya Oke See you next video So you may rise But you'll never make me Wanna stick around you Sub indo by broth3rmax